Hai hai jumpa lagi dengan dev dari rumah di jualside ya saat ini saya sedang berada di satu klaster di kawasan yang sangat prestisius yaitu berada di kawasan yang premium ya di pusat daripada tangerang berlaju sponsor ya ya rumah keren ini berkonsepkan modern industrialis yang lagi sekarang ngetrend ya saat ini ya sobatnya memiliki dua lantai dengan kamar tidur dua kamar yang mandi juga dua dan karpot yang bisa membuat satu mobil atau motor sampai karpot juga masih terdapat taman mini ya saya sedang berdiri di depan karpotnya sedang melayangkan pandangan ke pasar depan rumah ya saya sedang melangkah masuk melewati karpot ya kita akan melangkah masuk ya saya sedang memasuki teras depan pintu masuk ya dan pintunya pun telah memiliki smart.lock ya karena rumah ini juga mengadopsi smart home system ya sobat ya saya sedang melangkah masuk ke ruang utama lantai 1 ya di sini bisa difungsikan sebagai ruang penyebutan tamu juga dibadu ruang makan dan juga area dapur ya di dalamnya dimensi ruang utama ini adalah 3,205 meter dikali dengan 4,650 meter ya sobat ya ya ini adalah area dining roomnya ya Nah dibelakang ini adalah area kitchen ya dapur ya nah di belakang dapur juga masih terdapat satu ruangan void ya jadi kita akan lihat sebentar nah samping dapur terdapat kamar mandi ya sebagai informasi rumah ini telah mendapatkan smart home system ya solar water heater dan juga ada kit pool dan juga kitchen playground di dalam plasternya ya sobatnya ini sudah dapat pintu asas menuju ke ruang void belakang rumah ya dimensi dari pada ruangan void ini adalah panjang 6 meter dengan lebar 1,750 meter ya bisa difungsikan sebagai ruang servis di sini untuk jemuran pakaian juga untuk mencuci ya kelasnya berada di sentral SCBD daripada Tangerang deladis Township hanya tiga menit berada pusat pendidikan pusat kesehatan pusat peribadatan pusat perbelanjaan dan juga pusat hiburan yang berada di kota mandiri pada kota Tangerang deladis Township ya sobat ya ya saya mau masukin kembali ruangan ini ruangan dapur ya nah demikian view dari pintu ini ke arah dapur dan juga ke arah area makan dan juga ruang utama lantai satu ya beberapa selling point di pedal rumah ini yaitu new standard of living modern house design inspired by barnaus manfaatnya desainnya high selling sampai 4,8 meter panoramic wide-view spacious area Smart home system smart door lock CCTV 3.0 smart air remote dan smart switch ya pemanas air tenaga surya dilengkapi dengan ground tank 1 meter kubik dan pompa dorong Nah kita akan intip juga kamar mandi yang ada dalam desaftu posisinya dibawah tangga dimensinya itu dua meter dikali dengan 1,676 meter ya kamar mandinya lengkap ada shower wastafel dan juga ada toilet ya lantai dan dinding dilapisi dengan homogenes style ya hingga ke telefon terdikian saya masih berada di dalam kamar mandi ini mungkin suasana yang ada di dalam kamar mandi yang ada di langkah satu depan rumah ini ya ya jika sobat sedang mengedamkan satu rumah impian yang harganya masih tersahabat ya di bawah satu miliar mulai dari sembilan kejutaan nah rumah ini bisa menjadi referensi bagi keluarga dan saudara atau anda sendiri ya bisa berusaha di nomor terkradis ini ya selesai sudah kita melihat kamar mandi ya kita kembali menuju ke ruang utama nah kita akan mampir untuk melihat kamar tidur yang ada di lantai ini ya inilah kamar tidur yang ada di lantai satu berdimensikan 3 meter dikali dengan 2,795 meter ya di kamar ini pendapat jendela ini mengarah ke taman depan rumah ya selesai saya kembali menuju ke ruang utama nah ini ruang tamu ya demikian luas ananya ya selanjutnya kita akan menaiki tangga ini ya lebarnya kurang lebih adalah 1 meter 74 cm dari berlilingnya dari bermaterialkan besi di cat hitam ya dan juga ada handle nya dari bermaterialkan kayu berwarna coklat saya sedang langkah menaiki untuk menuju ke lantai 2 nya nah di lantai 2 terdapat 1 kamar utama ya juga masih dapat kamar mandi di dalamnya nah sebelum memasuki kamar tidurnya dapat satu ruangan juga di depan pintu masuknya ya lumayan bisa menjadi tempat ruang untuk duduk ruang untuk baca nah inilah pintunya kamar tidurnya yang pun menuju ke kamar tidurnya ini adalah kamar tidur utama ya inilah kamar tidurnya ya selingnya cukup tinggi ya dengan bukaan cendela yang juga lebar dan tinggi ya sobatnya sehingga cahaya matahari laluasa bisa menerangi isi kamar tidur utama ini ya dimensinya adalah 6 meter dikali dengan 3 meter ya dan itu begini saya berkeliling sebentar di kamar tidur ini ya sekali lagi bagi sobat sedang mencari atau mengidamkan rumah impian ya yang low budget ya dan lokasinya masih sangat strategis di tangganan dari largest township harganya mulai dari 900 jutaan masih di bawah satu miliar nah ini rumah ini bisa menjadi satu kepilihan bagi anda ya dan keluarga bisa hubungi saya di nomor itu terangnya makasih nah kita melangkah masuk ke dalam untuk melihat kamar mandi nah di depan pintu kamar mandi terdapat satu ruangan di sini ya dibikin pemisah ya oke ruangan untuk lemari dan juga ada walking closet ya nah mini walking closet ya nah di dalam kamar tidur ini masih terdapat kamar mandi di dalamnya lengkap ada ada shower wastafel dan toilet berdimensikan 2 meter dikali dengan 1,65 meter lantai dan diding dilapiskan homogenis style ya hingga ke plafon ya motifnya seperti marmer ya warna putih selesai sudah kita ambil kamar mandi ya dan saya melewati kembali walking closetnya dan tinggi kamar tidur yang yang tadi dan kembali keluar ya selingnya cukup tinggi ya sobat ya untuk kita spesifikasi teknis bisa juga dicek di dalam deskripsi yang ada di video ini ada bisa hubungi saya di nomor terakhir ini ya nah jika sobat dominan untuk memiliki rumah impiannya di kota rangerang City the largest township ya bisa hubungi saya dev ya kita 0823 12 12 10 nah sebelum kita mengakhiri silahkan juga di like komen dan subscribe YouTube channel rumah di jua site jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya bisa mendapatkan update seputar info dan promo listing properti ya saya kembali turun ya saya kembali berada di lantai 1 dan keluar dan demikian sampai disini perjumpaan kita melalui video video kali ini ya sobat ya sampai jumpa di video berikutnya dan silakan juga dilihatkan video yang lain di dalam channel YouTube ini untuk bisa mendapatkan referensi rumah indahman ya Terima kasih selamat menikmati